yo what's up guys kembali di channel Apoi studio tapi silahkan jangan lupa klik like share dan juga subscribe ya kalau kalian sudah terima kasih ini adalah cerita siren head siren head adalah makhluk metodologis yang hantu tidak dia dari mana mungkin ini adalah perbuatan jin yang dari neraka dan dia sering muncul di setiap tanggal 2020 tidak tahu dia munculnya kapan dan dia sering muncul di kota-kota ataupun di hutan-hutan dan dia bisa komunikasi dengan radio suara yang tidak bisa yang tidak enak didengarnya dengan manusia siren head itu dia suaranya kebisa sama orang yang dia ingkar saja siren head juga dia menangkap menangkap orang yang biasanya ada penjaga penjaga gunung penjaga hutan orang yang mendaki gunung yang sendirian ataupun orang tentara yang dia sudah tersesat di hutan dan ada seorang tentara yang mau melawan siren head ini tapi katanya hanya 16 orang yang berhasil kabur dari siren head ya karena kecepatannya dia itu tidak tahu secepat apa dan dia akan memakan manusia asal siren head melepaskan kalian cerita ini adalah cerita seorang tentara yang berkawanan dengan camping di hutan dan secowok itu dia mendengar suara dari hutan tidak tahu suara siapa mungkin dia mungkin dia terlalu memikirkan sesuatu tapi dia terus mendengarnya sampai dia pusing kepala dan dia akhirnya tidur ke tendanya dengan teman-temannya tapi jam berapa dia terbangun dia mendengar suara itu lagi suara itu terus dan akhirnya orang itu ke arah suara itu dengan senjatanya ternyata dia melihat makhluk berbadan tinggi tangan panjang kaki panjang yang kepalanya adalah tuak atau di bahasa Inggrisnya adalah membesar suara membesar suara kalau dari Indonesia dan dan dia mendembak aks seorang monster itu dan ternyata tembakan itu tidak mempan dan pria itu lari saja secepat dia mungkin tapi monster siren head itu dia lebih cepat cerita dia lebih cepat larinya daripada seorang manusia dan dia melihat sekelompok tenda temannya dan dia langsung masuk dan dia bilang ke penjaga itu biarkan dia masuk karena karena sapam itu sudah tahu siapa orang itu maka dimasuk dan orang itu menceritakan tentang monster itu tapi sapam itu tidak percaya dengan orang itu hmm sapam itu terasa kasihan makanya sapam itu suruh dia tidur saja supaya tidak agak pusing dan dia beberapa jam dia mencium bau asap kebakaran dan ternyata betul untuk kebakaran ternyata itu adalah ulah dari monster siren head atau artinya kepala ternyata oke sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe dan like share dulu kalau tidak siren head ini akan datang ke rumah kalian langsung lanjut ceritanya siren head itu mengejar orang itu sampai akhirnya orang itu tertangkap orang itu berbilang tolong jangan makan dirinya dan sesuatu yang mengejutkan telah tiba monster itu menurunkan orang itu dan langsung pergi dari situ dan dia akhirnya kurang dan dia menceritakan kepada orang-orang tuanya mungkin cukup sekian dulu cerita ini sampai disini semoga kalian terhibur sampai terima kasih di video po no ah 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 Terima kasih.